Tuh Bagus Jodi, Sopir Malphanessa Angel, diajak kerja oleh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad secara mengejutkan menawarkan pekerjaan kepada Tuh Bagus Jodi, mantan Sopir Al-Mahrum Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Hal ini tentunya membuat Jodi bahagia. Diketahui, Jodi kini muncul di podcast Rans Entertainment milik Raffi Ahmad. Dalam kesempatan tersebut, Raffi menunjukkan simpati dan empati yang mendalam terhadap Jodi dan menanyakan apakah masih ingin bekerja. Jadi kamu masih pengen kerja lagi, Jod? Tanya Raffi seperti yang dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment pada Senin 7 Oktober 2024. Masih A, sampai sekarang belum ada pekerjaan. Bagaimanapun juga, aku harus menafkahi keluarga di rumah. Jawab Jodi dengan jujur. Mendengar jawaban itu, hati Raffi tergerak. Ia menawarkan Jodi pekerjaan sebagai konten kreator dengan niat tulus untuk membantunya bangkit kembali. Atas nama kemanusiaan, kalau kamu bersedia, kamu bisa bekerja sama dengan saya. Kamu bisa bantu saya dalam hal apapun, yang penting kamu mau membantu. Ujian Raffi sambil berjabat tangan dengan Jodi. Raffi mengakui bahwa tawarannya datang dari pengalaman pribadinya yang pernah berurusan dengan hukum terkait kasus narkoba di masa lalu. Ia pun memberikan kebebasan kepada Jodi untuk mempertimbangkan tawaran itu tanpa tekanan. Saya juga pernah ada di posisi ini. Kalau kamu berkenan, kamu boleh pikir-pikir dulu. Atau kalau mau langsung jawab sekarang, saya menawarkanmu untuk bekerja bersama saya. Lanjut, Raffi. Jodi dengan penuh rasa syukur dan sedikit terbata-bata, langsung menerima tawaran tersebut. Ia menyatakan siap membantu Raffi dalam membuat konten. Serius, A? Kalau ada kesempatan, saya terima dengan senang hati. Kata Jodi sambil mencium tangan Raffi sebagai tanda hormat. Raffi pun memberikan semangat kepada Jodi. Ia meyakinkan bahwa kejadian di masa lalu tidak mendefinisikan dirinya dan bahwa ini adalah kesempatan untuk bangkit. Kamu harus semangat kerja sama saya. Saya tahu kamu tulus dan saya juga tahu tidak ada orang yang menginginkan kejadian buruk itu terjadi. Kamu sudah melewati banyak hal dan ini saatnya kamu tumbuh menjadi lebih dewasa. Kata Raffi. Raffi menegaskan bahwa Jodi akan bekerja langsung untuk dirinya bukan sebagai karyawan Rans Entertainment. Nanti saya minta nomor HPmu. Segera kamu ikut saya. Bukan di Rans, tapi langsung untuk saya pribadi. Sampaikan salam saya untuk keluargamu. Tunjukkan bahwa kamu bisa bangkit. Ujar Raffi tegas. Jodi dengan air mataharu terus mengucapkan terima kasih kepada Raffi atas kesempatan yang diberikan sambil berjanji untuk melakukan yang terbaik. Nah, gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you!